Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sedulur-sedulur subscriber mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya hari ini saya akan coba review ini sedikit ya ini sebenarnya paku tembak ya ini isinya ini coba akan saya review bagaimana supaya bisa dipakai untuk kita paku manual ya salah satu yang sudah saya potong-potong ya ini harganya cukup mahal ini segini kemarin beli sekitar 65 kalau nggak salah ini ini isinya kayak gini sama ya seperti yang tadi saya bilang ini sebenarnya untuk paku tembak ya yang pakai ada alatnya khusus dia cara kerjanya pakai dorongan dari angin kompresor ya saya kemarin coba pakai buat manual bisa caranya jadi ini di nah kelihatan ya ini kan ada garis-garisnya ini jadi di gunting nah kelihatan ya mohon maaf ini kalau nggak jelas ini awalnya saya coba itu kayak maksudnya saya pikir nggak bisa dipotong-potong gitu tahunya ini bisa jadi dipakai buat manual bisa ini kalau pakai tangan gini agak susah ya jadi mesti di kasih jalan dulu ini gunting seperti inilah contohnya ya ini panjangnya sekitar 3 cm ya nah seperti ini kalau pakai peku yang biasa kan kecil tapi panjangnya segini itu nyarinya agak susah makanya saya coba pakai ini ternyata bisa ya nggak harus pakai kompresor intinya sih gitu ya cukup mudah menurut saya oke mungkin cukup sekian dulu ya tutorial bukan tutorial sih ini sedikit berbagi ya mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya buat para mereka yang suka istilahnya bahasa jauhnya itu tulanan kayu ini tulanan saya pakai untuk sangkar ya sangkar burung darah oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe ya ya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai saling di atas jangan lupa dimana di atas da dan ад Terima kasih.